Kepolisian daerah Jawa Barat Kepolisian daerah Jawa Barat, Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bandung Berang bukti yang dimusnahkan tersebut terdiri dari narkoba jenis sabu seberat 4,5 kg, ganja 25 kg, ribuan butir pil psikotropika, dan puluhan ribu botol minuman keras Direktur Reserse Narkoba Polda Jawa Barat, Kombes Polisi Rudy Ahmad Sudrajat menegaskan Barang bukti narkoba dan miras tersebut merupakan hasil sitaan berbagai pores dan pores dari Jawa Barat Selama pandemi dari mulai Januari hingga Juni 2020 Selama pandemi COVID-19, peradaran narkoba didominasi oleh modus baru yakni menggunakan jasa pengiriman paket melalui travel Hasil pengungkapan secara rinja mungkin bisa ditanggung ke sudit tapi yang jelas itu mayoritas dari Direkturat Narkoba ada sekitar kila lebih, sisanya dari pengiriman dari kores-kores Selama pandemi tidak ada penurunan? Selama pandemi, pengetahuan kami masih sama saja selama masa pandemi juga makanya mereka sekarang berlindung di masa pandemi ini menggunakan ini, peredarannya menggunakan jasa travel kemudian juga menggunakan kedok-kedok untuk pengiriman logistik Kepolisian daerah Jawa Barat pun terus memantau peredaran narkoba selama masa pandemi dan menindak tegas para pelaku pengedar barang haram tersebut Yuwana Kurniawan, Bandung TV